Usai meninjau sekat kanal di desa Sungai Aur dan Kelurahan Simpang Berbak, Dinas Kehutana Provinsi Jambi dan BRGM kembali melakukan peninjauan sekat kanal di desa Sponjen, Kecamatan Kumpai Ilir, Kabupaten Moro, Jambi. Dalam tinjauan ini, Pogmas Gambus Sponjen Sejahtera menuturkan bahwa dengan adanya sekat kanal tersebut, masyarakat sekitar menjadi terbantu karena debit air mencukupi meski tidak turun hujan selama satu minggu. Dinas Kehutana Provinsi Jambi dan Badan Restorasi Gambut atau BRGM kembali melakukan peninjauan di desa Sponjen, Kecamatan Kumpai Ilir, Kabupaten Moro, Jambi pada Kami 1 Desember 2022. Sama seperti sebelumnya, pembangunan sekat kanal ini bertujuan sebagai upaya pencegahan karhutlah dan pembasaan lahan gambut yang dikelola oleh kelompok masyarakat atau Pogmas. Dijelaskan oleh Nasrul Ketua Pogmas Gambut Seponjen Sejahtera bahwa saat ini di wilayah Sponjen telah dipangun sebanyak 4 unit sekat kanal. Ia juga mengatakan bahwa dengan adanya sekat kanal tersebut, masyarakat desa Sponjen merasa sangat terbantu karena debit air menjadi tercukupi. Ia menjelaskan bahwasannya sebelum adanya pembangunan sekat kanal tersebut, air kerap kering dan tidak bisa dilewati oleh perahu jika selama satu minggu tidak turun hujan. Dan dengan adanya sekat kanal ini juga bisa digunakan untuk menanggulangi karhutlah. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim dari Desa Ketua Tanah Provinsi Jambi, tim dari BRGM, karena pada tahun ini, tahun 2022, sudah memberikan bantuan berupa pembangunan 4 unit sekat kanal. Dan dengan pembangunan ini, kami selaku masyarakat desa Sponjen sangat terbantu sekali. Karena dengan adanya sekat kanal, Alhamdulillah satu minggu airnya masih mencukupi dan bisa untuk dilewati. Dan kami juga bisa untuk menanggulangi kebakaran hutan. Lili Skarlina, Dendi, Cek TV, melaporkan.